Intro Balik lagi sama kita di Seruput Nendang Boom! Gila! Apa? Episode 2 Brandtap In Boss Yang namanya BCA Bang Central Asia Beuh Kembali tangan dong Thank you, thank you, thank you Ini bekat gue lucu banget Jadinya BCA masuk Iya gak sih? Thank you BCA udah mengidolakan gue Karena emang BCA tuh singkatan Apa tuh? Banyak cuan asik Iya Bener kan? Amin ya Amin 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 Nah Tapi kini juga udah pertengahan tahun nih loh Kita Kan gak sabar dong Kan kita ngomongin BCA dulu Brandtap In Iya Jadi kali ini Di satu episode ini Kita bakal ngajarin gimana cara tarik tunai Oh gini Iya betul Pertama cari yang logonya BCA warna biru tuh Terus kedua pasti kan punya saldo Iya Kalau gak bisa nih Mau narik apa? Ini kan udah pertengahan tahun nih loh Iya bener Udah biasanya sebelum ada pandemi nih guys Kita tuh udah mikir kayak Aku liburan kemana ya akhir tahun ini Kan tengah tahun? Iya Kenapa mikirnya buat akhir tahun? Sudah direncanakan Oh enggak Biasanya direncanakan liburan hanya dua kali Tengah tahun sama akhir tahun Ih kaya banget loh Kaya-kaya BCA Iya bener Soalnya gue nabung Nabung di BCA kan? Iya Masa iya di Yang tempat lain ya Iya Di tabungan celengan Celengan ayam Ayam Kok-kok petok kan? Kita balik lagi nih Kita ngomongin liburan Wah liburan? Iya Biasanya kalau lu kan pertengahan tahun sama akhir tahun Iya lu? Tapi gue sama Iya karena kita sekeluarga Iya Biasanya liburannya bareng Iya Nah tapi karena ada pandemi ini loh Kan jadi gak bisa liburan nih Gak bisa dulu Kita tunda dulu Betul Untuk kenyamanan dan keamanan bersama Betul Tapi lu pernah gak? Kita kalau kita ibarat flashback ya Kita flashback nih Waktu lu pernah sekolah kan? Jujur belum Jujur Belum Nah di sekolah itu kan pasti ada namanya Antara either study tour Wih study tour Rat-rat Kalau yang Kristen itu kan rat-rat Nah lu waktu sekolah itu Pernahnya apa tuh? Liburan Belajar Enggak pernah liburan sama temen-temen gak? Oh pernah Gue pernah liburan sama temen-temen aja Study tour kah? Oh enggak enggak Maksudnya study tour udah pasti pernah Yang dari kewajiban dari sekolah Kewajiban Itu pernah Tapi pernah juga yang cuma sama temen-temen Kita berada lima cowok-cowok tuh gue inget banget Ancur kemana tuh? Singapura One more time Singapura 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 Ngapain loh Singapura Singapura Singcui Singcui Itu di airportnya Singcui itu kayak artinya attention please deh Iya Attention Emang ngapain loh Sonoh Belajar untuk hidup sendiri Iya Berusaha menjadi dewasa Betul Tapi kan itu Gue waktu SMP tuh SMP kelas 2 Gue berlima cowok-cowok Pergi ke Singapura Singapura Iya Ngapain? Liburan doang Niatnya mau liburan Mau jalan-jalan Itu sekitar 5 hari apa ya Kalau enggak salah 5 hari apa seminggu Gue lupa Oh iya Iya jadi kita emang bener-bener berlima cowok-cowok Kita ke Singapura Si paling tau kita mau ngapain Itu random tiba-tiba gitu Kayak Bosen nih Liburan yuk Singapura Oh emang kita kan anak international school Iya kan Dulu kita kalau ngadu Biasa kan kalau di sekolah gitu Ngadu gundu Ngadu Tamiya Bayblade kita ngadu bapak Wah Iya Bapak-bapak siapa yang lebih terkenal ya Iya enggak bukan terkenal Lebih kaya Oh Serius Iya kayak kita terkenal tapi enggak kaya kan Iya Percuma Percuma Mending jadi Jejo Kenapa tuh Enggak gitu terkenal tapi kaya Brand Brand Tapi Lu kemana waktu di swasta lu itu Kalau lu kan biasanya Kalau gabut ke Singapura yuk gitu kan Iya Kalau gue sama temen-temen gue Gabut kemana Bintaro yuk gitu Wah Bintaro Deket ya BSD Bintaro Enggak tapi kalau Yang saya jauh itu Gue sama temen-temen gue juga ke Singapura Kenapa? Singapura Karena kalau ke Bali udah sering Sering Nah tapi kayak Pengen ke luar negeri Tapi budget gue pas-pasan Oh iya Singapura kan Solusinya Singapura Iya Karena kalau Malaysia Kita sama-sama aja bahasanya Masih bahasa Melayu gitu kan Iya Tapi apa-apelah upin-ipin gitu Waduh Budak bodoh kau Nah kalau kita ke Singapura kan Itu kayak wow Keren banget nih Keren banget nih kayak Ih ada ya satu negara segede Jakarta Enggak tapi waktu gue ke Singapura Itu kan gue SMP ya Iya Jadi kalau menurut gue itu experience yang sangat seru Karena kita 5 Anak SMP itu tuh masih 14 tahun kali ya Kok dibolehin ibu sih? Soalnya ibu gue musyawarahnya Wih keren banget nih Nyokap gue itu percaya sama anak-anaknya Iya 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 Jadinya kayak gini deh Coba dia gak percaya Kita mungkin akan lebih baik Iya 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 Kayak gitu Tapi Selain liburan beneran nih Yang diharuskan sama sekolah Lu pernah kemana aja? Waduh Kayak live-in Kalau misalnya gue live-in kan gue ke Jogja tuh Gue juga ke Jogja Terus misalnya Ke Bali Oh ke Bali juga? Gue pernah ke Bali sama sekolah Keren banget dah Kita kayak ke Oldsman Laplancha Lava Vela Iya bayangin anak-anak kelas 2 SMP ke Lava Vela Soalnya siang-siang Pantet Belum tau ya kalau malemnya kayak gimana ya Belum tau Jadi gue dulu tuh kalau ke Bali ya Biasanya gue ke pantai Terus kayak Sawah-sawahnya gitu ya Kan di pantai ngapain ada sawah Nggak selain di pantai Oh iya Kesawah-sawah Iya biasanya kalau kita tuh nge-post-nge-post foto kan Back to nature ya kayak Harvest Moon Bali vibes Ih kawan Beach babes Biasanya kayak gue Tapi lu yang foto ya Iya gue yang foto Apa? Fotonya cuma paha Sama belakangnya pantai Wih pemandangan Ya tau gak nih kayak dua paha gitu kayak sosis Iya Belakangnya pantai Kadang-kadang malah gue suka males foto ya gue pengen sosis beneran Iya Di belakang rumah ya Iya belakang rumah Kan biasa bule-bule pada tanning Oh iya kalau lu kan udah hitam Nah jadi kalau lu ke liburan Liburan Hal apa yang lu perlu persiapin? Wah ini udah pasti nih Mental Kok mental? Kan mau Wah gue mau liburan nih seneng Iya mental liburan betul Jadi Kalau misalkan mental lu masih dalam Mikirin pekerjaan Mikirin sekolah Mikirin apapun itu Jadi gak seneng liburannya Oh masih ada terbebani pikirannya Iya percuma liburan Tapi masih bawa laptop Masih kerja Ngapain liburan? Ih gak fun jadinya Itu mah From home from other place Iya tapi tetep work ya Tetep work Hashtag hustle Hashtag money oriented Iya Tapi kalau selain mental Apalagi Keuangan Financial Wih keren banget Financial planning Iya maksud gue Berapa yang boleh gue spend Apa aja yang boleh gue spend Sehari maksimal berapa Buat makan atau buat apa Belanjanya di hari keberapa Gitu gitu lah Yang kayak gue harus tau pasti Tapi Kalau misalkan Gue pergi-pergi ya Gue tuh gak suka bawa cash banyak Karena takut kan Biasa kalau uang ada di dompet Tiba-tiba hilang aja kan Iya pasti abis mulu Makanya gue selalu bawa besok kemana-mana Selain itu Bawa apa lagi Bawa baju Lu oh biasanya kalau lu liburan Bawa bajunya banyak Apa kayak Ah nanti disana juga belanja Itu cover gue Udah siap liburan abis dari sini Abis ini kan gue langsung caps bro Kemana Singapura Bali babes Enggak tapi Nah ini pertanyaan menarik nih Bawa bajunya banyak Atau kita mau belanja disana kan Pasti gitu kan Karena beberapa kali Gue bawa baju banyak banget Tiba-tiba Wah gak muat nih kenapa Iya gue beli lagi baju Iya bener-bener Itu gimana loh Kalau lu menatanya gimana Kalau gue nih ya Maksudnya kan gue kan Rich gang Iya pasti dong Ketika gue bawa baju banyak Terus gue beli baju lagi Iya gue beli koper lagi Mind blowing Iya Keren banget loh Jadi bawa dua koper pulang-pulang Pulang-pulang Aduh gak cukup Beli lemari lagi Keren-keren-keren Nah tapi ngomongin liburan Gak luput sama Orang rumah Aduh Lu selalu bawain oleh-olehkah Atau kayak Ini duit Beli sendiri aja Waduh ngapain Enggak ya Enggak sih Tergantung tempatnya Kalau misalnya lu Study tour atau vacation Yang mengharuskan sama Sekolah Itu lu Bawa oleh-oleh gak Ya kalau biasa ada kesempatan Buat belanja Atau kalau koper muat ya Kalau koper muat Tapi biasanya koper gue selalu muat Cuman alasan aja Aduh gak buat kopernya Supaya gak usah guein apa-apa Gitu kan Enggak lah Tapi kayaknya orang-orang rumah Karena gini Apa? Dari dulu Ayah ibu itu Kalau gue lagi pergi Gue tanya ayah ibu mau ditip apa Jawaban mereka adalah Titipan ayah ibu adalah Kamu pulang dengan selamat Keren banget Terhura Terharu banget Terharu Iya lupa Iya maksudnya kayak gitu Jadi kayak Oh yaudah Jadi gue biasain Gak usah beliin buat mereka Tapi sesekali pasti beliin Sesekali beliin Biasanya kayak ibu suka banget Minta tas Tas-tas yang kayak ke pasar Buat ke pasar gitu kan Nyokap gue tuh suka banget Sling bag Sling bag Tote bag Iya emang nyokap gue tuh suka pake tote bag Nongkrongnya di Wijaya Sering Mama gaul Iya kalau Sabtu biasanya golf Oh gitu ya Keren banget Mak lo Emang gue mak lo juga Tapi lo pernah gak nih Ini sebelum pandemi Lo pernah gak liburan sendiri Sering dong Sering ya Kemana-kemana biasanya Gue pernah ke Singapura sendiri Nang ke Singapura ngapain Waktu itu gue nonton konser Oh lu Lu suka konserholik ya banget ya Gue konserholik banget Emang gue Konser is my life Nah itu Konser adalah Pelarian gue Itu ada liburan gue tuh Jadi gue harus keluar kota Selama ada konser yang gue suka Dan bisa gue tonton Itu liburan buat gue Emang nonton konser apa aja Emang di Indo gak ada Ada maksudnya gue Oh konser apapun ya Iya maksudnya gue Gak apapun juga Kalau yang gue gak suka Ngapain gue nonton Iya gak sih kayak Iya 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 ngapain misalnya Gak dulu Ada alam gitu Gue nonton Gue juga pasti paling depan Lalu pasien disembur Kita hubur gitu ya Ya maksudnya gue Gue suka banget konser gitu Dan anehnya Di tempat konser gue tuh gak suka Pergi sama orang Lu lebih suka sendiri Gue suka sendiri Dan ini selalu Selalu gue pergi sendiri Kenapa? Why? Maksudnya oke deh Ada teman-teman gue misalkan Yang ketemuan disana Yaudah ketemuan Ngobrol-ngobrol Ntar gue misalkan Sendiri gue mau kemana Misalkan kita mau nonton Yang sama nih Yaudah gak apa-apa Nonton yang sama Cuman gue disana Mereka disini Gue gak mau gabung gitu Tapi ada lah yang kayak Yaudah nanti Sesekali Emang kenapa Apa bedanya Nonton sendiri Atau libatan sendiri Dengan sama teman-teman Gak tau ya Kayaknya kalo nonton konser sendiri Itu kayak me time Buat gue gitu Kayak gue suka denger lagunya Gue bisa ngebayangin visualnya sendirian Gue bisa menikmati sendirian Gak ada Lo tau kan Kalo teman tuh Manusia tuh makhluk sosial ya Iya Jadi kadang-kadang Kalo kita lagi nonton Ada yang ngomong Gila bagus banget ya Mereka di konser Eh seru banget ya Nah gue gak mau diganggu gitu Lu diem dulu Nanti kelar konser Kita ketemu lagi Eh liat gak sih Baru diomongin Kalo gak gue Apaan Diem dulu Nggak At the moment In the moment In the zone Iya betul Makanya gue kayak lebih suka sendiri Apalagi gue gak suka ngurusin orang Jadi kayak Misalkan gue mau nonton konser Lagi buru-buru Bentar-bentar gue toilet dulu Ah Eh bener-bener Teman gue ilang Iya Eh bener-bener Sendal gue ilang Iya Dimana Ilangan Kalau tau Ketemu Yaudah cari deh Ah gitu Eh taunya ketinggalan di itu ya Jalanan Iya Di deket sungai Iya Lagi main drone Lagi main drone Ya gak Les Kayak gitu bro Kalau lu pelarian lu liburan tuh gimana Definisi liburan lu tuh apa sih Gue tuh liburan itu lebih ke Me time main game Sendiri Atau gak nonton Gue lebih suka Karena gue anak ke rumah Iya Jadinya Kecuali kayak Liburan sama keluarga Sama ayah kan Anak ibu kan itu Mengharuskan karena Udah lama gak ketemu Iya Tapi kalau misalnya kayak Teman-teman gue ngajak Liburan yuk Pertama Misalnya gue gak suka Misalnya Eh liburan yuk ke Bali Pertama kayak Ya gue udah pernah ke Bali Ngapain lagi liburan ke Bali Kedua Keluar duit yang Karena gue gak mau Kecuali gue mau banget ke Bali Iya betul Karena lu diajak Karena gue diajak Aduh males banget Karena beberapa faktor itu Terus makanya gue Kalau di Bali kan bisa Youtubean Buka Youtube Bali Enggak tapi ini emang Kak Rama nih Iya Dari dulu Gue liburan Dia paling suka tempat Kalau ditanya Lu paling suka tempat Dimanakah selama kita liburan Hotel Iya karena wifi gratis Makan gratis Gila ibu yang bayar Iya gila emang orang Gue ke Jepang Gue jalan-jalan sendirian Kak Rama di hotel Iya Gue dimana lagi Australia Jalan-jalan sendirian Dia di hotel Bali Hotel Iya Iya sih Emang gini anak hotel Susah Iya Attachment Gue selalu ngeliat kayak Wah ini Ini bed covernya kurang Kaga lo tidur doang Lo tidur doang Gak usah bohong Ngaco deh ini Nah tapi lo Kalau misalnya lo liburan itu Punya perincian gak sih Kayak misalnya Lo ke Bali Butuh 5 juta Nah 5 juta itu Lo sisihin 2 juta buat ini 2 juta gitu Oh itu pasti pasti Apa enggak Enggak harus ada Harus ada 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 Perincian jadi ada Uang yang gak boleh dipakai Misalkan uang yang kayak Ntar ada apa-apa Gue masih ada pegangan gitu Oke Terus ada uang buat makan Ada uang buat penginapan Itu kan penginapan Biasanya kita mikirin sebelumnya gitu ya Iya mikirin sebelumnya Jadi kayak harus ditata Jadi emang sebelum bikin Plan keluar itu Oh Terperinci sekali ya Anaknya ya Memang saya kan anaknya S3 marketing Sosialisme dan accounting Keren banget sih Ada ya di Indonesia kayak gitu ya Oh enggak kan saya ngayal Bebas Tapi kalau lo pergi Enggak Lo gak suka pergi Gue gak suka pergi loh Gue biasanya Yaudah ke Bintaro Plaza deh Iya Biasanya ada perinciannya Gue ada sih Kayak misalnya 100 ribu Buat MMJuice Terus buat nonton Terus pulang Bingung Bingung Duitnya abis Abis Biasanya nyari temen Di daerah Bintaro Motornya taruh situ Jalan kaki Keinget masa lalu Wah Macem-macem nih orang Mantan Mantan Iya Tapi gak sih sekarang Ya gue udah terinci sekali Karena kejadian sebelum-sebelumnya Yang mengharuskan gue Untuk Lebih baik Gue Tertata deh Gitu Daripada kayak Tiba-tiba Karena dulunya tuh Pernah kayak Waduh Kok duit gue abis nih Akhir bulan Makanya gue minta Minyum lu kan Bener juga Gak salah ya Tapi akhirnya Lu udah tertata Udah Siapa yang bantu nantain keuangannya Lu Emang Tos dulu Tos dulu Gue punya cerita nih Ini gak sponsor kan ceritanya Ini gak sponsor Ini kisah nyata Ini bener-bener kisah nyata Kisah nyata Tapi tentang BCA si penolong Wah Skem banget Dari namanya udah ngejilat Enggak Enggak Ini serius Jadi kan Lu kayak tau kan Siap kita ke luar-luar Misalnya ke Kemang Atau ke PIM Itu kan pasti lewat tol Tol Di tol membutuhkan flash Flash Iya kan Flash itu Flash pakai Z bukan flash 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 itu Flash itu Membutuhkan Jadi gimana nih Tapi flash Flash ini Flash ini Itu Membutuhkan untuk Melewati pembatas Betul gak sih Betul namanya tol Iya Pembatas bayaran kan Suatu ketika Gue itu Lupa Isi Waduh Agak didawi Dan gue gaptek Lu tau gue gaptek banget kan Akut Karam aja baru denger google 2016 Gak gitu Google apaan tuh loh 2015 Oh iya bener Lebih-lebih cepat setahun Nah Terus gue bingung nih Karena Gue sampai bener-bener Berhenti di pinggir jalan Pinggir jalan Terus gue Gue sampai nanya Ke twitter kayak Gimana cara Isi flash Tolong dong Gue udah di Gue kalau mundur Mundurnya jauh Jauh Kalau gue maju Gue gak ada kartu Dan lu gak mau jadi Kayak orang-orang yang nyusahin kan Nyusahin yang kayak Boleh minyum flashnya gak Saya bayar dua kali lipat Tetap kesini Boleh Boleh ya Iya Kan tuh tuh Orang-orang itu nyebelin Lu Kayak gini Yang di belakang itu Antara mau kasih Karena Biar cepet Atau kayak Nyusahin banget Nah gue gak mau tuh Itu Di otak gue Kalau gue kayak Wah gue deg-degan nih Gimana ya Gue sampai latihan Boleh pinjem Jelek Sokren Padahal kan gue butuh Jadi nyebelin Kalau Terlalu Kayak pengmis Iya bener Gak boleh Makanya gue bilang Tiba-tiba ada yang Ngetweet Ngetweet Ngebales Kan di BCA ada flashnya Top up Gue kayak Gue kira gue di prank nih Di prank Gue kayak Gak mungkin nih Siapa emang yang bales Baimuong Bukan Akun bodong Makanya kayak Ini boong nih Ini boong Suka ngeprank ya Tapi kan gue kepo Masa sih Ini gampang Ini gak percayanya Karena gue yakinin dulu Sebelum gue Bacotin Oh iya bener Gue buka-buka Terus Tiba-tiba Gak ada Gak ada Terus kayak Wah boong nih Gue langsung bacotin kan Boong aja lu Kalau nipu jangan disini Di tempat lain Galak banget Sama Twitter galak Soalnya gue udah panik Ditipu Ditipu Emosi dong Iya Tiba-tiba dia bilang Update dulu kali bos Gue kan kayak Update Coba update kan Oh masih pake lama Masih kepo Karena gue butuh juga nih Setengah-setengah percaya Terus gue update Pas gue update Terus kayak Ada flash Ada Terus Jadi gini Nah tolong Tolong katu Nah Gue juga mau kasih tau Ini Gue gak upselling ya BCA BCA boleh ngangguk Iya Gak upselling Iya Kan ini gue beneran Jadi Katu gue untungnya generasi kedua Jadi kalau generasi ke satu Depannya itu gak ada tulisan wifi Ya Gambar Iya gak ada gambar wifi nya Ya Jadi Kalau Untungnya gue generasi kedua sih Untung banget untung Oke Ini generasi ke satu Terus lu tinggal buka Ya BCA nya Sampai gue kasih tau kalian juga Mungkin kalian gak uptrek Kalian gak tau juga kayak Ani Marco bohong juga nih Marco prank gue nih Enggak Ini beneran Jadi disini nih Ini Kalau lu udah update Ya Itu di bawah situ Ada flash Sama ada satu lagi Namanya itu lifestyle Nanti gue bahas lifestyle ya Nanti Nah Sekali kita ngomongin flash Kalau lu klik flash nya Ya Tiba-tiba ada tulisan Ready to scan Ready to scan Kalau hp-hp kalian kompatibel Itu Kalau iphone nya Iphone 8 ke atas Atau IOS 13 Kalau gue gak salah Gue lupa Tapi gue bener-bener nyoba Nah Pas itu Kalau yang Generasi satu Flash nya Itu gak bakal bisa Ini topennya Ini gue kajarin juga loh Jadi lu taruhnya itu di depan Kalau Kalau iphone Kalau android itu di belakang Oke Belakang pala Wah Lihat ya Flash ya Flash ya Ini keren banget Ini kartu ya Ini kartu apa namanya ID card ya Iya Gue tempel Iya sama Gila Ada duitnya lagi Belapa 191 Buat gue itu Oke Ini gue jalanin lagi Buat temen-temen kita Ya Jadi ini flash nya Kita taruhnya di depan Yang ada Apa maksudnya Chip nya Chip Ya ready to scan Kita taruh di atas Mana sih Tangan gue sampe Atas Atasnya Atasnya Iya tangan gue sampe belepotan Kartu nih iPhone berapa sih iPhone 10 bang Kok gak bisa sih yang ini Top lah Ajarin loh Taruh 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 Nah iya gitu tuh Top up 50 ribu Bisa jadi kombo gak Jadi 100 Iya kasih ke gue Gak bisa ya Gak bisa Belum bisa Bisa top up tapi Iya Nah bisa top up Tapi ini Aduh mohon maaf nih BCA ya Apa Harusnya kan diberving gue Iya ya aja Iya Tapi masa gue pake yang pertama Masih bisa Oh iya Cuma bisa liat doang Kalau yang ini Kalau generasi ke satu Cuma bisa liat Oh iya ini gak ada Ini gak ada top up nya Nah kalau ini ada tulis Kalau yang generasi kedua Ada tulisannya Di bawahnya itu top up Top up flash Wi-Fi Ini canggih banget nih Ini karena Karena gue gak ditipu Gue langsung top up Terus langsung cus Meluncur Keren banget gue Di tol aman Di tol aman Aman banget Jadi gue berpegang teguh Sama flash ini Terima kasih ya Buat BCA Sumpah ini Ini gak Gak hard selling Gak soft selling Karena ini kejadian nyata Oh iya Jadi yang gen 2 Gue bisa ada dan top up Yang gen 1 gak bisa Gen 1 gak bisa Cuma liat saldo Jadi kalau lu lagi Di tol Terus lu kayak Gue berapa ya Oh iya Nah Karena gak mau malu Lu liat dulu Liat dulu Liat Oh aman Capcus Tapi gak bisa di top up Jadinya lu harus top up di Ya BCA nya Gitu bosku Udah Udah Produk placement Sampai situ aja Ini bukan produk placement Ini kisah nyata Kisah nyata Kisah nyata beneran Inspiring Thank you for speaking up ya Iya 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 Tapi sumpah ini Jadi itu Titik lu Ngerubah hidup lu Titik tendah gue Dimana gue panik banget Dan gue kayak Melatih intonasi Boleh pinjam gak Karena gue malu Jadinya gue langsung kayak Terima kasih BCA Inspiratif sekali ya teman-teman Buat kalian yang menonton Semua bisa mendapatkan buku Kisah dari Marco Ketika aku nyangkut di tol Itu gratis untuk kalian Semua yang di studio Cuma aku nyangkut di tol Tapi bener-bener Jadi Ini guna banget Dan ini info menarik Karena gue baru tau juga dari Twitter nih Ketolong sama temen-temen Selama pandemi Itu gue masih pengen mencoba Tidak keluar Kalau dia belum mau gue keluar Kalau tidak Diharuskan Tapi biasa kan kita sebagai cowok Harus kan keluar Iya Minum dulu Minum dulu Minum dulu Cuma ada baiknya Dimana kita menahan diri Betul Karena toh gini Kalau pemikiran gue ya Ngomongin soal hubungan liburan Sama pandemi Kalau gue Gak pergi Karena ada pandemi Kalau gue di rumah aja Gue menahan diri Uangnya gue tabung Ketika pandemi selesai Gue bisa ke tempat yang lebih jauh Dari yang seharusnya gue tuju Oke Kayak gitu Oh iya sih Jatuhnya nabung juga ya Tengah tahun gue mau ke Bali Akhir tahun gue mau ke Singapura Gak pergi nih Iya gak jadi kan Gue tabung tuh duitnya Tabung Tahun depannya masih pandemi lagi Gue tabung lagi Nanti ketika misalkan let's say Amin-amin 2023 gitu Udah selesai pandemi Gue punya tabungan yang bisa pergi Lebih jauh daripada Bali dan Singapura Ke Malaysia Waduh Enggak Ke Thailand Ke Thailand Masih Asia Supaya gue sawah di kerap Oh iya bisa maksudnya bisa ke Jepang Iya maksudnya Atau Eropa ya Pertama aman buat gue Betul Aman buat orang lain Dan aman buat dompet gue Bener sih Iya kan Bener Setuju gue Kenapa anda harus mengeluarkan uang Ketika anda diperbolehkan untuk menyimpan uang Tapi kadang-kadang kan kayak misalnya gue nih Gue biarpun gue lebih suka di rumah Tapi kadang-kadang aduh stress banget gue gini-gini mulu Kayak misalnya ya Kayak kalian-kalian kerja 9 to 5 Terus pulang besoknya kerja lagi Pulang kerja lagi gitu Lama-lama capek Karena rutinitasnya itu-itu mulu Makanya kayak Liburan kali ya Kan itu self reward loh Bener Emang liburan itu self reward Iya Bayangin Yaudah gue mau reward diri gue sekarang Jadi gue paksa gue liburan kemana Atau gue mau nahan diri Supaya gue bisa ke Jepang Iya Ya gue milih Jepang Iya Jepang sih emang Maksudnya berarti Mendingan ditunda untuk Hal yang lebih Lebih bagus ya Atau gak gini Gak usah liburan Oke Kan kita betul refreshing Artinya gak harus liburan yang pergi-pergi Iya sih Yaudah kita bisa Misalkan nih Kita nonton film dokumenter Tentang Swiss Oh iya Ngayal Hayalan babu aja Hewan-hewan di Australia Ngapain Ini lagi nonton Nat Geo Iya maksud gue Kayak hiburannya tuh gak harus pergi Oke let's say pergi Yaudah jalan-jalan aja Keliling kota Jakarta Iya ya Malem-malem sendirian Tapi inget jangan turun Kenapa Protokol kesehatan Wih Iya Tebang berarti ya Iya Enggak Buka dokumenter Jakarta Oh Ada semua Di rumah aja Hashtag di rumah aja Hashtag di rumah aja Bener-bener Kalau lo emang kalau liburan nih Pengennya kemana nih? Gue kalau liburan Pengennya kemana? Kalau misalnya gue nabung nih ya Nabung Selama pandemi gue nabung Tiba-tiba gak ada pandemi Iya Duit gue kakumul banyak banget nih Gue banyak Gue mau ke Jerman Ke Jerman Jajaran mantan Wah Gak gak Tapi gue mau ke Jerman Karena Kan gue pernah magang di Jerman ya Iya jadi kangen ya Kangen Terus Gue suka nyoba makanan-makanan kan Apalagi makanan-makanan western gitu Gue suka banget Dan di Jerman itu Makanan-makanannya menurut gue gak ada yang fail Karena enak Jadinya Menurut gue Opsi pertama gue itu Gue ke Jerman Kedua Itu gue mau Sedikit-sedikit Ke Amerika gitu Kayak misalnya Boston New York Las Vegas Las Vegas Judi Judi Jangan Judi Itu investasi bodong Oh gue kira lo nyanyi Judi Enggak Tapi Amerika sih Jadi dua-dua hal itu yang gue pengen banget Karena Jepang kan kita udah pernah sama ya ibu Tapi kalau ada kesempatan sama temen-temen Gue Mau juga ke Jepang Tapi perbedaannya nih Apa? Liburan sebelum dan sesudah pandemi Wah ini nih yang susah nih Ini susah nih Iya Karena Apa ya Ternyata kita tanpa sadar Itu sangat bersyukur tentang kesehatan kita Betul Dan lingkungan bumi ini ya Betul Makanya kita harus go green guys Gak nyambung Gak nyambung Tapi bener loh Karena Karena pandemi ini kita harus Memperketat Ini ya Protokol kesehatan Terus juga Kita gak boleh Ngumpul-ngumpul dulu Nongkrong-nongkrong dulu Kalau menurut gue jadinya Kayak Mikir liburan pun harus dua-tiga kali Kayak Perlu gak ya Atau Kecuali emang bisnis ya Kayak misalnya ada kerjaan yang Mengharuskan banget Ketemuan sama orang Atau Keluar Kota Kota atau negeri Itu Ya gak apa-apa Karena kan itu kerjaan Tapi kalau misalnya kayak Ah liburan deh Eh bosen Itu Gue mikir banget kayak Kayaknya enggak dah Gitu Kayak lu tadi kan takut juga Iya maksudnya Gue juga Kalau menurut gue bedanya ya Pasti gue lebih memperhatikan Protokol kesehatan Di tempat yang mau gue tuju Setuju sih Pasti research dulu ya Research dulu Cari tahu Terus atau kan nelfon dulu kayak Ini gimana ya Protokol kesehatan disana Apakah harus ini Harus ini Terus gimana Bagaimana Kalau emang gue yakin Ini kayaknya aman Kita sambil berdoa lah ya Amin amin gitu Baru gue mau pergi Tapi Kebanyakannya Gue Memilih untuk tidak Iya sih Enggak deh Maksudnya Cari aman ya Iya Enggak dulu gitu Enggak dulu Kayak maaf Enggak dulu Iya Tapi ngomong-ngomong Lu kan sering banget Traveling-traveling Sering banget nih bos Naik kereta Sama naik pesawat Sama sewa-sewa Penginapan nih Either hotel Gitu kan Ada tips-tipsnya gak Silo Baik Tips dari saya Untuk liburan yang enak Pertama Kamu buka akun BCA kamu Kamu ada di BCA Lifestyle Nah ini yang BCA Lifestyle Yang tadi gue jelasin Iya Ini enggak Sebenernya ini gue dapat pake sih Jadi Lu kadang-kadang Gue Gue kadang-kadang kan suka Magar gitu ya Nyari-nyari Kayak buka web Dan segala macem Aplikasi lain Sama banget Jadi gue langsung pake BCA Yang harus buka 3 aplikasi kan Iya Misalkan nih Dari sini nanti gue harus bayar Ke lewat sini Nanti ke sini lagi Verifikasinya ke sini Email Ribet banget sih Bro I ain't got no time for that Gak ada yang lebih praktis loh Ada dong BCA Lifestyle Masa sih Pilihan anak muda sekarang Jika kamu ingin bawa perbergian Iya Pertama Apa tuh Bisa beli tiket pesawat Wah Bisa beli tiket kereta Wah Bisa bayar untuk hotel Apa lagi Mau apa lagi Belanja harian Boleh Bisa Top up Voucher streaming Bisa Top up Top up Flash Iya Bisa Wah Tapi di Flash Bukan di BCA Lifestyle Oh iya Tapi di satu aplikasi doang Bisa Wah Jangankan itu Ada lagi BCA Twitter nanti Hah Kamu bisa main Twitter lewat BCA Masa sih Tidak Itu ide doang Siapa tau BCA Gue lagi pitching kan Oh iya Dijebak gue Iya nih Coba ajarin gue Ini diantara kita ya Ini diantara kita ya Gue Itu suka banget Gue kan streamer Full time streamer Gamer Masa sih Gue buku lu Gue suka main game lewat Twitch kan Iya iya Kadang-kadang banyak streamer lain yang pengen gue subscribe Gue apa Dan Twitch Itu agak susah paymentnya Karena pake dolar-dolaran dan segala macem Jadi gue ribet kan Setuju banget Tenang bos BCA Lifestyle Lo buka ke voucher streaming Di paling bawah ada Twitch Ada apa lu Ada Twitch Twitch gift card USD Mau beli yang mana Yang 50 dolar Yang 25 dolar Ada Enggak Ini lagi abis yang 25 dolar Oh iya Ada Ada Jadi buat kalian yang nanti nonton gue Gue bisa donate Lewat Ini ya Lifestyle Lifestyle Iya ada banyak banget Sumpah Iya tuh Video Genflix Molat TV G-Toon Sushi Roll Twitch Ih keren banget Sumpah Ini Ini kalo yang Gue pernah pake voucher streaming Kalo gak salah dua kali deh Buat gue top up Supaya gue bisa subscribe Jadi kayak Top up nya tuh buat ke akun kita Oke Kita bisa Jadi punya ini Wallet gitu loh Berarti gak harus pake Paypal Enggak Lupa kan Eh Eh BCA Lo keren banget Sumpah Lebih kadang lagi kalo uangnya cair dari 14 hari Setelah pos Tapi semua ini gue udah tau nih Yang Yang voucher Main game Iya Gila lah Nih tiket pesawat Kita Kita Cut out dulu sama-sama Tiket pesawat Tiket pesawat oke Lo tinggal pilih nih Asalnya dari mana Tujuhnya kemana Tanggal berapa Tanggal pulang Berapa penumpang Kelas penerbang Dicariin sama dia Tapi ingat Pastikan lo punya saldo ya Eh iya 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 Kalo gak namanya ngayal Tapi bisa gak kayak Eh gue pinjam dulu dong Oh gak bisa Kok kayak gue pinjam dulu dong Sampai gue Ceritanya gue kayak Ini ceritanya lagi gak ada pandemi Terus gue mau liburan nih Kayak Aduh gue pengen banget nih Ke Jepang Coba ya Coba Jepang Kok kepang sih Jepang Coba gue Ada loh Gue nyari hotel Tokyo Tokyo Gue nyari hotel Soalnya gue mau staycation Ih ancu ya kalian banget Gue mau buat Juli Tanggal Buat Agustus tanggal 16 Supaya gue Merayakan 17 Agustus Di staycation Iya kan Iya Durasinya Tiga malam Berarti Eh dua malam Tiga hari dua malam Berarti kan Satu tamu satu kamar Cari Oke Tuh Ih tadi ada ininya Seluruh tamu wajib Mementati protokol Sumpah Faktis bedani Nah Lihat Langsung ada kamar-kamarnya Ih keren banget Tuh Mau dimana Ada harga-harganya Kalau misalkan ya Contoh ya Yang bintang lima deh Ini hotel Indonesia Kempinski Dua juta per malam Walaupun gue gak mampu Gue akan ngayal Iya kan ini Berandai ya Berandai Pilih kamar langsung Aneh kan Oke gue mau yang ini Eksekutif Grand Deluxe Room Yang paling mahal loh Apa pesan Aduh udah Nah udah abis pesan kamar Nanti disuruh isi biodata Nanti verifikasi Dapet deh kamar Oke Sekarang gue coba penerbangan nih Nanti aja Misalnya penerbangan ya Asalnya Jakarta nih kan Iya bang Tujuannya Tokyo nih kan WD Iya tanggalnya Tanggal 30 nanti Sampai Tanggal 7 Seminggu Seminggu Iya bener-bener Penemangnya satu dewasa Kelasnya ekonomi Ekonomi Iya kan Kita realistis aja Realistis Iya Peringatan Peringatan Untuk seluruh penumpang Wajib mengikuti protokol Uh langsung di infoin tuh Iya Bayangin Ini tuh Langsung kayak Oh iya iya Aku harus Antigen dulu Iya Gitu Baca selengkapnya apa Oke misalnya oke nih Dicariin loh Ada Singapore Airlines Gara udah Indonesia Banyak banget ini Liat tuh 10 juta Gak mampu gue Jadi gue backin aja Tuh 10 juta Siapa yang mampu Gue backin aja Gue main game lagi Iya gak sih Iya bener Iya Pindah ke Twitch Saya ke Twitch Twitch sambil buka Youtube kan Ambil buka Youtube How Japan Area How Japan Area Ini dong bukain nih apa Japan Lo-Fi song 24 hour For study And relax Tuh anda akan kembali ke home Iya Gak mampu 10 juta Enggak itu kembali ke home nya Literally kembali ke home Ke rumah kita Pulang dong Pulang Emang nih Tapi semua ih 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 Jadi tunggu apa lagi Untuk kalian Yang masih dengan Bang lain Gunakan BCA sekarang juga Bang lain mana ada sih BCA Lifestyle Iya gak ada Iya BCA Lifestyle Lu kadang-kadang Suka ngadi-ngadi dah Kalian tuh harus cek ya Kalian semua Harus coba update BCA nya Terus cek Lifestyle nya Sama cek flash nya Udah berhasil apa gak Kalau misalnya Jaga-jaga doang ini Ini Antisipasi Kalau misalnya kayak Oh udah Udah bisa kok Tapi buat apa ya Gak ada yang tau Bisa aja lu bener-bener butuh Iya butuh Bisa aja kayak gue Kejebak di tol Mau mundur berapa kilo Iya Mundur berapa kilo Apalagi misalkan Kalau kejebaknya di tol ini Bandung gitu kan Mundur tuh 50 kilo Purbalenyi tuh Mundur-mundur aja Waktu mundur-mundur Lelah pastor lagi Pastor lagi Bingung kan Nah Jadi maksudnya Ini jaga-jaga aja Ini kan info doang Siapa tau Kalian butuh Gak ada yang tau ke depannya Tapi mendingan download dulu Update dulu Coba utak-atik dulu Ayo Jadi nasabah BCA Sekarang juga Cocok gak ini VO Iya VO BCA Iya Masuk lagi BCA Duit lagi Nah oke Sekarang nih kita Eh sabar Nggak nih Ini yang gue sering buat panik Apa nih Gue mau ngasih tau juga Apa Kadang ketika kita mau top up flash Ini suara apa ini Oh udah Kadang ketika kita mau top up flash Itu suka gak kebaca NFC nya Bener Gue panik ya Panik banget Ternyata Apa Posisinya doang salah Betul Jadi kalian coba beberapa kali Kalau gue ulang sekali lagi ya Kalau kalian pakai iPhone Itu di depan layar Nih di atas sini nih Di tempat halo Di tempat halo Iya biasanya di depan Pakai Samsung di belakang Android di belakang Oh iya Karena NFC nya itu Mesinnya itu ada di bagian depan Kalau di iPhone di belakang Android Iya di bagian depan Kalau iPhone di belakang Android Kalau iPhone di belakang Android Dua HP berarti Oh dua HP Kan kaya Iya iya Gue ulang sekali lagi Kalau iPhone di depan Di depan Iya Kalau Android di belakang Betul sekali Kalau masih pakai Nokia NG di samping Enggak Tukar tambah Oke Nih Kan ini pandemi kak Iya bener loh Jadi masa Pandemim Aduh Gak lucu lagi gue Sorry 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 Ngerti tapi kan Ngerti ah bodoh Apa Dikurangin Eh enggak Uangnya Uangnya dikurangin Marco doang kan Oke Kalau kan selama pandemi Tapi tetep pasti kita Mau gak mau Tetep pernah pergi lah Iya pergi pasti Kayak waktu itu Kita juga stress Kita juga butuh liburan Dan segala macam Akhirnya kita Kita pergi ke Cidahu Cidahu Nah tapi di Cidahu itu Kita make sure Kita ambil harinya yang kosong Yang sepi banget Eh bener-bener sepi Cuman kita Kan kayak serem lama-lama Iya Satu nih bayangin tempat Gede banget buat camping Cuman ada dua tenda Tiga tenda Empat tenda Empat tenda yang Yang Gitu deh pokoknya Sepi banget Empat tenda sepi banget Kalau ngobrol Ngobrol sama kita-kita juga Tapi sebelum tes kita PCR Setelah tes kita PCR Iya sih Iya kan Kayak Ini hidung Disotok-sotok mulu Iya buset deh Antigen mulu Antigen mulu Iya Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Menjaga Protokol kesehatan Gitu Tapi Cidahu kita ngapain aja ya Camping Iya camping Eh kita masak-masak juga ya Iya nah masak Ales yang masak sama nao Iya Sosis sama apa sih Ingat gak sih yang Apa ya Ales masak mie goreng Mie gorengnya basah Lembek Lembek Bukan Mie gorengnya basah Rebus Kok basah sih Iya dia pikir itu mie rebus Harusnya mie goreng Mie goreng Atau apa ya Alesan lu apa ya Waktu itu ya Kenapa basah Oh males nyaring ya Iya Gak ada salingnya Males nyaring atau ketumpahan Atau gak dia kesel sama gue aja kayaknya Gila Mie goreng jadi kuah Tapi Seru ya Kalau kita flashback nih Kita ke Cidahu ya Perjalanannya itu seru banget Kenapa Karena kita konvoy Naik mobil Cidahu tuh Bandung ya Deket-deket Pertengahan ya Iya Nah itu tuh Seharusnya Karena kita pake HT pertama Terus Subuh-subuh Kita briefing Ngumpul bareng-bareng Emang kalau lagi pengen Bareng itu Harus pake HT lah Kalau enggak ngapain Setengah-setengah Pake hati loh Wah sans bro Ini kan tim Oh tim Bukan pasangan Wah Nah tapi Seru banget coba Kalau misalnya kita flashback Lu ceritain dong Pengalaman waktu Cidahu itu Gimana step by stepnya Gue tuh orangnya gak pernah camping ya Iya gue juga sih Jadi itu pertama kali Yang gue pikirin adalah pertama Waduh Kalau mau buang hajat Dimana nih Ternyata Apakah saya harus gali Eh ada toiletnya Aman Lame wah Centang Centang aman Iya Waktu itu Kelaperan Kalau tiba-tiba kita kehabisan bahan pangan Bagaimana Eh ada warung Aman Centang Centang Waktu gue pikir lagi Waduh kalau camping Gue harus naik dulu Berapa jam gitu Eh parkiran di seberang Aman Centang Transportasi Akomodasi Dan makanan Aman semuanya Tapi itu pengalaman Paling seru Kenapa karena Akhirnya Kita liburan lagi sama temen-temen Biarpun Jatuhnya kerja sih Kerja Karena kita bikin konten Bikin konten juga Enggak Nah itu gue yang lagi mikirin Apakah kita bekerja berkedok liburan Apa liburan berkedok kerja Wah Iya juga ya Iya kan Tapi soalnya Seru Seru Tapi ada hasilnya Ada hasilnya juga Berarti itu jatuhnya Gini Itu jatuhnya seperti Quotes Apa tuh Quotes Quotes Beli saya Quotes Do what you love So you will never ever have to work Keren banget gak sih Kalo gue bisa terjemahin ya Cintai apa yang kamu kerjakan Supaya kamu mengerjakan apa yang kamu cintai Eh gimana sih Pertama yang bener Pertama yang bener cinta Cintai apa yang kamu kerjakan Kerjakan Supaya kamu gak pernah merasa itu sedang bekerja Itu maksud gue Kagak beda banget jauh Beda kan emang Kayak gitu Kan gue juga Karena gue gak suka kemana-mana nih lo Gue kan juga Jadinya mau pesen makan ya Masak sendiri Gitu kan Di apartemen kan Karena gue di apartemen ya Santai Santai banget gitu ya Santai santai Sombong banget sombong Nah karena masak-masak Karena gue gue takut juga nih lo Kayak keluyuran-keluyuran ke tempat market-market gitu kan Belanja-belanja Apalagi ke pasar Terus ternyata tau gak apa lagi nih Di BC Lifestyle Itu lo bisa beli kebutuhan-kebutuhan pangan Apa yang namanya itu? BC Lifestyle Bukan Kan udah masuk Iya 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 Lu BCA Terus ke Lifestyle-nya Terus di homenya Itu ada belanja harian Oh harian Iya Maksudnya gak harus Setiap hari lo beli belanja Belanja harian gitu Iya tapi maksudnya keperluan sehari-hari Untuk masak Wah gadidaw Kayak misalnya Minyak Itu lu udah ada sih Belum tadi Ya udah ada dong Itu ada makanan Coba misalkan gue mau beli makanan segar Iya makanan segar Ini langsung makanan aja Oh lu kan doyan daging-daging ya kan Iya gue kan suka masak-masak daging Pada dagingan Lu tinggal klik Lu ada search-nya loh Lu tinggal klik Ada apple Gue suka daging Terus gue bilang ada apple Iya makanya kayak Si nyambung Ada apple Ya ampun Sampai bawang aja bisa dibeli gak sih Asli kan Eh gak tau sih Tapi maksudnya Ini Ori, ini bawas bawangnya Ori, ini bawas Benny B Benny B Masih bawangnya masih ada tag-nya gak Masih Struk-struk belinya Masih ada Masih ada Gue beli udah dua Ini ada tempe daun bang Ori Taiwan Wah itu KW super dong Gak ini Ori ya Gak ini misalnya Lu mau Lu mau search apa Disini juga ada makanan-makanan Telur Telur Lu tinggal search Gampang Pencarian terpopuler ada Telur ayam ada Mie telur ada Pokoknya yang berbau-bau dengan telur itu ada Ada semua Kok agak ambigu yang berbau-bau dengan telur Misalnya ayam Ayam Semuanya ada tuh Gila sampai ayam hidup aja ada Gak ada Itu ayam-ayaman di depan SD ada Ayam yang dipilok ya Iya jangan kan ayam itu Ayam yang Dimasak ada Iya bener So good tuh Hampir gue bilang ayam kampus Itu ngomong Ayam mana Jadi buka aplikasi BCM Mobile nya Terus pilih yang lifestyle nya Fitur lifestyle nya Lu klik dulu klik Terus Abis itu klik belanja harian Nah dari situ Punya Pastiin ya Ini gue ulang lagi Pastiin punya akun BliBli nya Oke Jadi itu soalnya kekonek sama BliBli Nah abis itu Pilih lu mau pesen apa aja boleh Sosis Daging ayam Minyak Apapun ada Nah pokoknya cari kebutuhan harian kamu Yang sesuai dengan Lagi pengen apa nih Instruksinya Abis itu hingga ke pembayaran Kalau udah semua kebeli Klik pembayaran Klik tombol check out Untuk konfirmasi pembelian Pastikan alamat pengiriman sudah sesuai Ini bedanya Ada alamat lu Alamat ya bener Harus serinci mungkin ya Terus klik tombol bayar Dan masukkan pin BCM Mobile kamu Temukan reward pembelian Selalu ada di Inbox Inbox Terus juga Abis itu Belanjaanmu Siap dikirim ke alamat tujuan Memang keren banget ya Jadi itu adalah BCA emang the best ya Fitur dari BCA Lifestyle Iya Oke game kali ini Meningkatkan IQ Wah Sorry bro IQ gue udah mentok Ya mentok di bawah Kayak mohon maaf nih Bener Kok ketawa sih Masa ya Apa tuh Orang yang berdiri IQnya jongkok Waduh sorry Bercanda Oh gue? Iya Gue ikutan ketawa Siapa lagi Ayo Oke Tes IQ Tes IQ Cepet-cepetan nih Enggak Benar-benaran Oh oke benar-benaran Apa? Dari BCA Weee BCA selalu benar sih Oke Pertanyaan pertama Oke Sebutkan 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 Kaka gue jawab banget Mainnya lempar-lembaran nih Gampang Great Wall of China Terus Boleh butuh Oh iya kan Jadi Komodo Komodo Udah enggak Udah enggak loh Kodomo Kodomo Teman baikku Gue gosok tuh gigi Gue mau jawab lagi boleh Eiffel Tower Udah enggak Nia gotta false Udah enggak Piramida Piramida Cici piramida Tujuh kajaiban Tujuh kajaiban apa? Dunia Oke Masa Indo Tujuh kajaiban dunia Yang pertama Great Wall of China Ingka 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 mambuh Pingkan Lucu juga Ingka janji Ingka Janganlah kok ingka janji Apaan ya? Enggak ada yang ajaib Eiffel enggak ada Kisih-kisih dong Boleh daya mana? Bentuk 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 Rio de Janeiro Brazil This is Brazil Itu apa namanya God-God itu Christ Redeemer Iya kasih enggak tahu Aca-aca masih banyak Shiva Bukan loh Bangunannya di India Taj Mahal Taj Mahal Soalnya kalau lagu Touch My Body Lawan katanya Taj Mula Wah Apa lagi? Di Itali Di Itali Menara Pisa Menara Peso Fettuccine Karabunara Oh Dom 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 Doloseum Dom Toleto Sorry Udah berapa sih? Empat ya? Empat Dua lagi Tiga lagi dong cantik Tiga lagi Ini sebutannya kayak Machu Picchu Machu Picchu Betul Iya gue tahu Ini kan mapnya di PB Iya Iya bener Machu Picchu Terus Kalau galau masih miss you Tempatnya di Jordan Di Jordan Michael enggak? Tempatnya di Jordan Tempatnya lokasi di Jordan Sungai berarti Penyanyi Michael Michael Judika Judika Jordan Sungai Judika Petak Petak Si Hombing Petak apaan? Petra Nakan Peter Petra Parker Peter 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 Terakhir next Kok terakhir next? Terakhir last Eh gambarnya kayak gini nih Kayak gini nih Kok kita kayak on the spot sih? Iya Ayo lanjut Ini gambarnya kayak gini nih Masih Daerah yang terkenal dengan hewan komodo adalah Rio de Janeiro Pulau Komodo Provinsinya NTT Nusa Tenggara Timur Soalnya kalau lurus menara Peso Karena waktu itu tuh Jadi gini nih Kita balik lagi Wewewewe Dengar denger Filosofi Iya Ke jaman Penompen ya Penompen Pompei 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 Jadi waktu itu Bangunannya tuh lurus Tapi terjadi gempa karena Dewa-dewa marah Iya Kayak Saya mencongin ya Terus manusia tuh bilang Coba aja bos Dibencongin Gak kalau gue punya filsafat yang lebih baik Apa? Menara Peso itu miring Pisah? Eh iya menara Peso itu miring Kenapa? Buat orang-orang yang normal Tergantung asupannya apa Kalau kita udah Nakis Kalau udah nakis nih Lurus-lurus aja Iya Soalnya kan palenya gini Iya Bangun Emang kenapa? Gempa Dataran tanahnya itu Enggak padat Gak padat Jadi istananya tuh yang Oh shifting Kok gak jatuh tapi? Enggak Sifting Pertanyaannya Menara Pisa Apakah dalamnya mencong Atau lurus? Itu rumah miling loh Oh rumah miling Duvan Iya Inspired by Inspired by Duvan Kebalikannya Oh iya bener-bener Next Badak Jawa tinggal di mana? Di Sumedang Namanya juga Jawa Ya di Jawa lah Sumatra Sumatra di mana? Jawa Oh iya udah Dia bener Dia bener Lu diem Selesai Kakak gue paling bener Iya Sumedang di mana? Di Jawa Ambon di? Di Indonesia Iya Iya kan? Cepet banget gue jawab Jawa di? Jawa di bumi Ada lagi gak? Ada ada Tidak gak tadi Badak Jawa Nama daerahnya Oh bilang dong Pak Guyuban Taman Nasional Taman Nasional Ismail Marzuki Taman Nasional Oh kendaraan kita tuh Taman Nasional Ujung Kulon Betul Ada berdua gak? Enggak 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 Emang netes Ibu Kota Sumatera Utara Palu Palu Pulau Gadung Sumatera Utara Padang Ujung Kulon Medan Betul Berat tol dari mana gak kebudayaan lompat batu? Lompat batu itu ada di uang seribu Ada di uang seribu Nah Tol aja Dari suku ini Tol aja gak? Salah ya? Salah Ini tuh sabar Baduy Bukan Majapahit Kelengkeng Kelengking Nias Nias Gue berpikir mulu sampe gue sampe ke Nias nih Oh lagi lompat Oke Mikirnya Coba matanya jangan ke arah depan Oh iya iya Ke arah Nao coba liat Nao Iya Coba jawab kan Iya Indonesia di APT dulu benua ya itu benua? Gue tau nih Jawab Jawab Benua kan? Benua Australia Sama benua Elo Pak Sama benua Asia Iya Iya betul Gue maksudnya Gue kira tuh Misalnya gitu Iya 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 Benar benar Namat lo Oh iya ni keke Putar ke kiri Nona manis putarlah ke kiri Bukan ya Mau mere? Kalau gue kesel mau mere nih Lagu Papua itu pertama Oh iya ni keke Gue tampol lo ya Gue cuma taunya tuh sumpah Sapu metua Apuse ke koko nao Apuse Ya rabe Eh sama itu Barine ma bagi pase Kan batu lo Yamko rambe yamko Aronawa Kombe Oh gue tau Oh gue tau Temino kibe Kutu sama gue Kombe gue Kombe gue Yang mana bunga Awe ade Itu lagunya Oh Oh ini nanti keke Entete Eh yamko rambe yamko Apuse kokon dao Sayonara 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 Ambon Jepang Jepang lah Jepang Iya benar Oh iya 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 Deket Jepang sih emang Soalnya Jepang tuh singkatan Jepara Agak sana Emang satu lagi apa Satu lagi apa Pada Idori Ya ampun Itu lagu waktu Ayah Bokap gue Itu kalo kita tidur Suka nyanyi pada Idori Coba Pada Idori Ke kota Ari Oh iya iya Next Bali sering disebut dengan pulau Dewata Jering Ah blunder deh gue Dewata Pulau Dewata Ini titipan dari salah satu Kru kita Letak astronomis Indonesia Itu ada di Garis katulis tiwa Oh bujulnya ya Oh derajatnya Kalo menurut gue Emang yang kasih itu tau jawabannya Tanya Tanya Berapa Garis yang lain Iya Sorry bro Karena menurut gue Bujur-bujur itu gak penting Yang penting dari Sabang Sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu Itulah Indonesia NKRI harga naik Mati loh Bineka tunggal dika Berapa harga tol Jakarta Jepang Jakarta Mahal Kan gue top up nya 500 ribu Kisih-kisih lah Seratus Engga 500 ribuan Oh naik atau turun Turun 462 420 420 420 420 469 Jawabannya adalah 429 Dekat banget gue Gak gue Gini gini 429 Iya kan Lu 420 420 Gue 469 Ada 9 nya Dekat juga Ya gue 2 nya Depannya 2 Yuk kita Oke Tes IQ Oke E E Equals to MC squared E nya itu kepanjang dari apa Elevation Betul M nya adalah McDonald M nya itu mass Oh mass Ya C nya itu Controversion Salah Caps Bray Oke Oh emang udah saatnya sih Wah iya nih Saatnya kita Caps Bray Terima kasih Terima kasih banyak Buat teman-teman Sleamingness yang udah nonton Makasih juga buat BCA Yang udah mau Kerjasama sama kita ya Iya walaupun kami podcast tidak jelas Tapi jelas sekali Info-info menarik Tentang BCA yang terbaru nih Updateannya Soal lah Kalau enggak gak dibayar Kamu lucu deh Terima kasih Terima kasih ya Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, comment, subscribe Dan loncengnya dinyalain Makasih juga BCA ya Bye bye Gue mau top up dulu Wah gimmicknya kuat Gimmicknya kuat banget Matiin matiin Kan gue Sabar-sabar tungguin Mana top up pake apa HP gue disitu Tadi katanya mau top up Bukti kan Bukti kan dimatiin Belom diikat Matiin 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 eh Matiin Matiin Gue top up dulu guys Matiin gue Yuk cut cut Cut